Polda Riau menemukan dugaan korupsi pemirsa surat perintah perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Riau tahun 2020 hingga 2021. 12.000 SPPD dan 35.000 tiket pesawat terindikasi fiktif. Polda Riau telah memeriksa 102 saksi termasuk diantaranya pejabat pengguna anggaran Sekuan tahun 2019-2020, kuasa pengguna anggaran, pendahara hingga bagian verifikasi dan bagian perjalanan dinas. Polisi juga telah memeriksa Sekretaris DPRD Riau pekan lalu. Dugaan korupsi mencuat setelah Polda Riau menemukan 12.600 surat perintah perjalanan dinas SPPD dan 35.836 tiket pesawat terindikasi fiktif di tahun 2020-2021. Padahal di tahun itu tidak ada penerbangan dan juga larangan bepergian karena pandemi COVID-19. Saksi yang telah diperiksa mengakui adanya tanda tangan dan surat yang dipalsukan serta pengambilan dana tanpa melalui prosedur yang tepat. Itu disebutkan banget ya siapa yang mempertahankan itu Pak? Oh enggak, tadi enggak ada sampai situ. Tapi itu tadi enggak ada. Mungkin belum sampai kekuasaan itu Pak? Tadi saya hanya dipertanyakan sebuah usaha pesekwan. Dan itu masih kita sedih siapa yang menggunakan darah tersebut kemudian di aliran kemana. Mungkin juga ada beberapa kita dapatkan DARTAL yang disuruh oleh Sekuan Padasar itu, sebuah rekening dan sebagainya. Polda Riau juga akan memeriksa seluruh anggota DPRD Riau untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun hingga kini belum ada satu penersangka yang ditetapkan. Dari Pekanbaru, Riau Indra Yosir Rizal Ainyus melaporkan.